Lord Sakai, datang cepat. Lady Masako. Apakah kau ada berita tentang keluarga kau membunuh kami? Dalam list yang kita cari, Sadao itu di atas. Dia pemimpin Kuta Farmstead. Orang-orang yang menyelamatkan klanmu. Kenapa dia berpengaruhi kamu? Karena dia tidak terlambat. Suami mengucapkan Sadao sebagai pemimpinan. Dan dia menghubungi kemampuan itu dengan darah. Aku tahu dia meninggalkan Kuta semasa keluarga aku dibunuh. Dia pasti mendengar kau bertahan. Sadao adalah anggota yang buruk. Tapi adiknya, Hachi, adalah anggota. Dia baru berjalan di tempat, menghubungi makanan untuk orang-orang. Dia akan membuat penghubung yang tidak terlambat kepada kakaknya. Dan kita akan berada di sana untuk menunggu dia. Kita harus pergi, atau kita akan kehilangan dia. Setelah apa yang terjadi di tempat. Aku tak pikir kau akan melawat kubu lagi. Aku datang untuk menunggu saudara Sadao. Dan menghubungi Klanadachi yang mati. Apakah kau memberikan keluargamu yang baik? Tidak semasa pembunuh mereka terlambat. Setelah ayah mati. Aku berkata selamat menunggu dia pada malam itu. Itu membantu menurutku. Aku menghubungi mereka. Itu yang harus kita lakukan. Untuk sekarang. Apabila kali terakhir kau tidur? Atau makan? Aku memasukkan rakan dan ikan semalam. Atau pembunuh yang mudah membutuhkan kubu. Dan pembunuhnya. Apa kau panggil aku lama, Lord Sakai? Aku tak bergerak. Pembunuhnya pembunuhku benar-benar. Kita harus menunggu Hachi sekarang. Ke mana kau pikir dia pergi? Kedua jalan terlihat berjalan. Mari kita cari tempat. Dia tak bisa lewat. Masako, lihat. The man with the cart. That's Hachi. Sado's brother. He's leaving. And we will follow. Close, but out of sight. Behave yourself, Ringo. Or no carrot for you when we're done. And we will follow. Behave yourself, Ringo. What nice weather for a walk. If we run into Mongols, my old friend. You're on your own. He has visitors. We can't let them see us. We can't let them see us. What do you have in your water? Food? Water? Other things? Sure. Of course. We will promise something. Not yet. But I have something for your guests. It's a meeting. We'll pass it along. He handed them a note. I'll stop here again at the usual time. We'll meet you there. Forget the wagon. Follow those horses. That man is an idiot. He's the headman's brother. Still an idiot. But he has good sake. Then, today, there's a note. That note is more important than your life. If we fail to deliver, the headman will kill us. So those are famines. From a bad famine? His cousins are bandits. Remember the riots that erupted when Kuta farmstead was sold on rice? Yes. Who do you think hired the bandits that slaughtered the protesters? Headman Sadov! The coward. I know it. Right. So next time you think of the headman, remember the Kuta massacre. We're losing them. A woodcutter's house. Guarded by bandits. Sadov's cousins. He must be hiding there. We don't know that. But we will soon find out. Oh! crink! Archer, take cover! Oh! Ah! Yes! uz Terima kasih. 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 Jangan cerai. Terima kasih. Terima kasih. Dia akan membunuh aku! Tak ada masalah, akan datang kepadamu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.